Guys, ada banyak cara untuk kita mendapatkan uang di internet Dan bagi kalian yang ingin berbisnis online atau berbisnis di media internet Ada banyak sekali cara untuk menghasilkan uang di internet Ada banyak sekali cara untuk menghasilkan uang di internet Di antaranya adalah Anda bisa membuat blog yang membuat artikel-artikel yang kamu kuasai Bisa tulisan, bisa gambar, bisa musik, tips, dan lain sebagainya Sesuai dengan passion Anda Yang kedua, Anda bisa menjadi seorang kreator di Youtube Dan itu merupakan kundi-kundi cuan atau kundi-kundi penghasilan bagi kamu Yang tekun dan konsisten untuk melakukannya tentunya Ya tentu penghasilan itu berasal dari iklan yang tayang di blogger atau Youtube kalian Suatu prestasi besar bagi para blogger atau para Youtuber Jika iklan itu tayang di channelnya atau di blognya Nah berbicara tentang iklan Google AdSense saat ini menjadi media pengiklan yang sangat terpopuler Dan paling banyak digunakan oleh para konten kreator atau blogger Dan bukan hanya dikembangkan langsung oleh Google Tetapi lebih karena pendapatan yang diterima Atau penghasilan yang didapat itu sangatlah besar Dibandingkan dengan platform yang lain Bayangkan, hanya menulis beberapa kalimat Anda dapat uang Mengupload, membuat video, meng-create video di Youtube Anda dapat uang Sudah mudah, gajinya lumayan lagi kan Enak kan Nah pada kali ini saya akan mengkhususkan Bagaimana mendapatkan uang hanya dengan membuat blog di website Nah bagaimana sih peluang penghasilannya Google AdSense memberikan penawaran gaji berdasarkan CVC Atau klik per kos Nah jika diistilahkan secara sederhananya Google akan memberikan komisi kepada kalian Apabila pengunjung atau pembaca mengklik iklan yang tayang di blog kamu Nah apa sih pertimbangan dari Google untuk menentukan CVC Tentu menjadi banyak pertimbangan dari Google tentunya Dalam menentukan nilai CVC SNnya Dan ini menimbulkan nilai CVC SNnya berbeda pada setiap negara Di antara pertimbangannya adalah Populasi pengguna internet di suatu negara Misalkan persaingan antar artikel Kurs mata uang Atau persaingan dari setiap para blogernya Nah itu adalah di antara pertimbangan dari pihak Google Untuk menentukan nilai CVC pada suatu negara Dan tentunya ini bukan nilai yang fix ya Karena nilai tersebut bisa saja berubah Bisa naik dan bisa turun Mengikuti peraturan atau perkembangan pada tiap tahunnya Nah bagi Anda yang penasaran untuk mengetahuinya Berikut adalah daftar nilai CVC SN tertinggi sampai terendah Dimanakah posisi CVC dari Indonesia? Kita simak daftarnya berikut ini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!